Hai guys, kembali bersama aku, Helmata Nasihah Nah, video ini adalah video lanjutan dari video-video sebelumnya Kemarin aku sudah membuat video tentang Biaswa Mandiri Prestasi di Uwinsa, Surabaya Nah, prestasi-prestasi apa saja yang bisa saya menajukan Nanti saya bisa lihat videonya di channel youtube aku ya guys Dan kemudian aku juga sudah membuat video tentang persyaratan apa saja Yang saya bisa ajukan untuk mendapatkan Biaswa Mandiri Prestasi di Uwinsa, Surabaya Nanti saya juga bisa langsung cek videonya di channel youtube aku Atau kalian bisa langsung lihat di deskripsi box Karena aku nanti akan ngasih linknya Tinggal sampai pencet dan sampai lihat, tonton sampai habis Nah, kali ini di video ini aku akan menjelaskan Tentang alur pendaftaran Biaswa Mandiri Prestasi Uwinsa, Surabaya Nah, tonton sampai akhir ya teman-teman Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian Yang sama ingin daftar di Uwinsa, tahfids, atau mandiri prestasi yang lainnya Tata cara pendaftaran Biaswa Mandiri Prestasi Uwinsa, Surabaya Yang pertama itu, kunjungi link PMB Uwinsby ACID Dan klik daftar sekarang Kemudian, setelah itu, yang kedua Sampaian lengkapi biodata awal untuk memilih program studi atau prodi Serta untuk mendapatkan kode bayar atau virtual account atau FA Dari bank BDN yang akan digunakan untuk pembayaran Nah, di video sebelumnya aku sudah pernah membuat video tentang Bagaimana cara memilih jurusan yang tepat Biar Sampaian nggak salah jurusan Biar Sampaian nanti nggak menyesal di kemudian hari Nanti kalau Sampaian sampai benar jadi salah jurusan Dan Sampaian ingin pindah ke jurusan yang Sampaian ingin Itu bakal ribet Dan juga nanti Sampaian harus mengulang ke semester awal lagi Nah, beri nggak salah jurusan Makanya sampai nonton video aku ya teman-teman Langsung saja ke deskripsi blog atau langsung ke channel youtube aku Kemudian yang ketiga yaitu Lakukan pembayaran pendaftaran melalui Transfer ke virtual account bank BDN Atau dapat dilakukan di telebank BDN Atau ATM bank BDN Atau internet banking Atau bank BDN Atau melalui fasilitas transfer bank lain Seperti ATM atau ibanking atau teller Jadi di Winsa itu Kalau membayar apapun itu harus ke bank BDN Seperti aku nih contohnya Kalau aku membayar UKT itu harus ke bank BDN Nggak boleh ke mandi nih ke BDI Nggak boleh nanti nggak sampai ke Winsa Jadi harus pakai Harus ke bank BDN teman-teman ya Nah, setelah sampai bayar Nanti Sampaian harus kembayar lagi Untuk menyelesaikan pendaftaran Dengan cara masuk melalui Login pendaftaran Dengan akun dan password Yang sudah sampai buat Di pendaftaran awal tadi Jadi jangan sampai lupa Akun dan password kalian Waktu sampai di awal tadi ya teman-teman Nanti kalau sampai lupa Nanti sampai harus Daftaran ulang lagi Dan harus Membalik lagi gitu Kan emang teman-teman ya Pokoknya itu emang disini Kemudian yang kelima yaitu Lulusan tahun 2020 Unggah surat keterangan lulus Dan bukti ranking 20 besar Sedangkan tahun lulusan 2017 Atau tahun 2018 Atau tahun 2019 Itu mengunggah ijazah Dengan rata-rata nilai ijazah Minimal 75 gitu Nah, kalau untuk tahun depan Tahun 2022 Jadi sama tetap mengunggah Surat keterangan lulus dan bukti Ranking 20 besar Dan untuk tahun Tiga tahun sebelumnya Jadi Kalau ingin Jadi tiga tahun terakhir itu Masih bisa untuk kuliah Di perguruan tinggi Ataupun nanti bisa ikut Besu mandir di Universitas Surabaya Jadi buat kalian Yang lulusan tiga tahun terakhir Itu bisa mengikuti Seleksi Masuk di perguruan tinggi Untuk tahun depan Tahun 2022 Berarti yang bisa ikut itu Tahun 2022 Tahun 2021 Tahun 2020 Sama tahun 2019 Berarti Sampai tahun 2019 Keluruan tahun 2017 Sudah nggak bisa ikut Karena sudah Terlalu lama Terlalu jauh gitu teman-teman Karena batasnya itu Cuma tiga tahun Berakhir gitu Kemudian Yang ke Enam Mengunggah dokumen Bukti Prestasi Yang diajukan Hafiz Minimal Sepuluh Jus Atau prestasi Juara Nasional Dan Internasional Lainnya Jadi buat kalian Yang seorang Hafiz Dan kalian itu Pernah mengikuti Kayak ajang Kompetisi Nasional Ataupun Internasional Kalian juga Menurutku Dan kalian juga Kayak harus Harus Diikut Sertakan Keduaan kalian Menambah Poin Kalian Sudah Sudah Hafiz Yang juga Menyatakan Keduaan Jadi nilainya Makin banyak Nilainya itu Makin banyak Poinnya Makin banyak Daripada Teman kalian Yang hanya Menyatakan Hafiz Saja Nggak ada Keduaan lainnya Kemudian Yang ketujuh Mengunggah Surat Penyataan Kebenaran data Yang biasanya ini Harus disertai Dengan Matrai Nanti Sampai Siapkan Saja Sampai Nggak Gupoh Nggak Kedadapan Karena Sampai Sudah Persiapan Dari Awal Kemudian Kelapannya Pastikan Data Yang Sampai Simpan Itu Yang Sampai Input Telah Benar Dan Melakukan Finalisi Data Sampai Itu Sebelum Finalisi Data Itu Harus Sampai Pastikan Dulu Data Datanya Sampai Input Masukkan Itu Sudah Sesuai Dengan Letak Permintaan Jangan Sampai Ada Kesalahan Atau Jangan Sampai Sampai Itu Selah Masukkan Data Itu Menurutku Kesalahan Yang Fatal Dan Dicek Berkali-kali Kalau Sampai Sudah Benar Datanya Sampai Masukkan Bisa Minta Tolong Untuk Mengecek Mbak Sampai Sampai Atau Mbak Kandung Sampai Apakah Benar Sampai Langsung Klik Finalisasi Data Karena Kalau Sudah Difinalisasi Data Itu Tidak Bisa Sama Rubah Lagi Sudah Simpan Sudah Terkirim Ke Pusat Dan Yang Terakhir Yang Kesembilan Serta Kartu Peserta Seleksi Sudah Selesai Penasarannya Sama Tinggal Menunggu Dan Menurutku Prestasi Win Sampai Ini Yang Dafter Tidak Pasti Akan Lolos Jadi Ada Yang Nggak Lolos Juga Jadi Sama Itu Harus Berdoa Terus Belajar Terus Dan Untuk Optimus Nah Itu Adanya Aku Teman Teman Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Apabila Ada Sah Kata Atau Sampai Kurang Paham Dengan Omonganku Yang Berlibet Ini Kalau Ingin Tanya Silahkan DM Instagram Aku Atau Langsung Jangan Comment Di Kolom Komentar Dan Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan Share Ke Teman-teman Kalian Yang Sama Ingin Berita ke Winsa Sama Hafidah Sama Pernah Mengikuti Kejuaraan Atau Ke Adik-adik Kalian Youtube Sama Jumpa Bye